Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat dos roll atau empek-empek dos yang di roll Rasanya super enak, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai habis ya Pertama, masukkan 1 sasat masako sapi ke dalam wajan atau bisa juga menggunakan teflon Tambahkan 1,4 sendok makan lada bubuk, 1,4 garam, dan 1,4 sendok makan mici Dan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian, masukkan 300 ml air Lalu, aduk-aduk sampai tercampur rata, tidak ada yang menggumpal Dan tambahkan 10 sendok makan tepung terigu Kemudian, aduk-aduk lagi sampai tepungnya tidak ada yang menggumpal Nah, setelah itu, kita masak di atas kompor dan tetap diaduk ya Agar bagian bawahnya tidak gosong Nah, kalau sudah mengental seperti ini, berarti sudah matang, siap diangkat Lalu, taruh dalam wadah yang besar Setelah itu, tambahkan 1 butir telur Kemudian, aduk-aduk sampai tercampur rata Nah, kalau sudah tercampur seperti ini Setelah itu, tambahkan 15 sendok makan tepung tapioca Kemudian, kita uleni menggunakan tangan, biar lebih cepat ya bun Nah, sampai kalis seperti ini ya bun Atau tidak lengket di tangan Kemudian, bagi menjadi 2 bagian sama rata Bagian pertama, tambahkan 5 tetes pewarna makanan merah tua Kemudian, kita uleni lagi sampai tercampur rata Nah, untuk hasil akhir warnanya seperti ini ya bun Langkah selanjutnya, untuk adonan warna putih, kita pipihkan terlebih dahulu Dan agar tidak lengket saat dipipihkan, untuk alasnya, taburi tepung tapioca Kemudian, kita sisihkan Dan untuk tebalnya, seperti ini ya bun Tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal Dan untuk adonan warna merahnya, kita pipihkan juga Dan untuk panjang lebarnya, itu dikira-kira ya bun Usahakan sama dengan adonan yang putih Nah, kalau sudah seperti ini Kita tumpuk adonan warna putih dengan adonan warna merah Kemudian, kita pipihkan lagi Agar adonan merah sama adonan putihnya lengket Kemudian, kita gulung Dan saat menggulung ini, sambil kita tekan ya bun Agar nanti hasilnya tidak ada celah Dan untuk bagian pinggirnya, kita rapikan seperti ini Kita gulung-gulungkan seperti ini Agar hasilnya lebih rapi dan halus Setelah itu, kita bagi menjadi dua Agar lebih cepat matang ya bun Lalu, siapkan air yang sudah mendidih Kemudian, masukkan dos rollnya Dan jangan lupa tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Agar tidak lengket satu sama lain Dan jangan lupa untuk dibalik Agar matangnya merata Nah, kalau sudah mengapung Dan warnanya ini sudah berubah Agak bening, itu berarti sudah matang Siap diangkat Setelah itu, tunggu sampai dingin Dan agar lebih cepat dingin Bisa masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 2 jam Dan seperti ini hasilnya yang sudah dingin Lalu kita iris menggunakan pisau Dan tipsnya agar tidak lengket Pisaunya kita olesi menggunakan minyak goreng Kemudian, kita iris kurang lebih 0,5 cm Atau jangan terlalu tipis Agar nanti saat ditusuk tidak putus Terima kasih telah menonton! Nah, kalau sudah dipotong semua seperti ini Kemudian kita tusuk menggunakan tusuk sate Agar lebih mudah ditusuk Kita olesi menggunakan minyak goreng Untuk satu tusuknya kita isi dua ya bun Karena ini ukurannya agak besar Nah, kalau mau diisi tiga Ukurannya bisa dikecilin ya Nah, dos roll ini bisa juga dimasukkan Nah, dos roll ini bisa juga dimasukkan Masukkan ke dalam freezer Asalkan disimpan di dalam wadah yang tertutup ya bun Nah, jadi kalau kita mau jualan Tinggal kita bawa ke lapak Dan kalau ada orang beli Tinggal kita goreng Nah, kalau sudah selesai ditusuk semua Kemudian kita goreng menggunakan api sedang Dan minyak yang sudah panas Kemudian jangan lupa dibalik Agar tidak gosong Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang Siap diangkat dan tiriskan Nah, ini dia hasilnya Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Dan ini untuk testurnya Tidak keras ya bun Kalau masih hangat Nah, setelah itu Kita bisa cocel ke dalam sausnya Hmm, Masya Allah Rasanya enak banget Sangat gurih Dan untuk jualan Kita bisa masukkan ke dalam plastik Seperti ini Lalu tambahkan saus encar Ala abang-abang Agar lebih nikmat Nah, seperti ini ya bun Nah, jika bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari masakannya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa